Jumlah Pemenang 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 kejuaraan itu berlangsung, ya ada yang jadi juara ada yang tidak, ada kalanya memang sedang banyak yang jadi juara tapi paling tidak, Indonesia selalu jadi juara pada bidang-bidang tertentu, ya, dulu bidang apa aja Pak yang biasanya kita sering andalan jadi penelitian, hampir selalu lah di fisika, kimia, biologi, matematik juga demikian, astronomi juga kita juara, kalau untuk anak-anak SMA itu, ya, nah kemudian apresiasi, kemarin itu kita sempat di dua tahun yang lalu mungkin ya, kita sempat berunding dengan Kemendikbud oke lah, kalau yang SMA karena memang Anda yang mengadakan kejuaraannya kasih hadiah dari Anda aja lah, gitu kami akan memberi apresiasi untuk mahasiswa, gitu, mahasiswa yang kemudian bertanding di Olimpiade Matematika, di Pilma Press, di Olimpiade yang lain itu kita yang mengapresiasi apresiasinya kalau dari Kemendristek Dikti sendiri seperti apa Pak bentuknya? ada beasiswa, ada, begitu jadi juara, kita beri uang pembinaan kemudian berikutnya beasiswa biasanya berapa sih Pak yang diberikan perkiraannya saja, begitu, itu kan pasti tergantung dengan Olimpiadanya apa kemudian dia memenangkan apa, begitu apa saja yang bisa diterima dari sisi beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi ini? sebenarnya gini, karena kita menggunakan uang APBN ya, untuk untuk beasiswa untuk yang mereka-mereka yang juara yang kebetulan belum mendapatkan beasiswa dari sumber APBN maka kita beri tidak boleh ada sumbernya sama dari APBN terus jadi dua beasiswa tidak boleh, tidak boleh rangkap begitu dari dulu pengaturannya seperti itu nah, jadi beasiswa itu biasanya untuk jual-jual itu kita beli beasiswa sampai tamat oke, itu di PTN atau di tidak, tidak lihat PTN-PTS untuk para mahasiswa ya tapi kalau kita lihat tadi keterangan dari siapa Harun ya Harun Sugito itu bahwa dia hanya mendapatkan tawaran dari pemerintah bebas biaya masuk ITB Pak tapi tidak dapat beasiswa nah ini seperti apa Pak? ya, untuk S1 kita sudah sama-sama sepakat untuk S1 kesininya ini dulu-dulunya sudah 2015-2016 ya itu asalnya S1, S2, S3 itu dulu berdasarkan medalinya kalau perunggu dia hanya sampai S2 oh jadi ada levelnya ya, betul kalau sorry, kalau perunggu dapatnya untuk S1 beasiswanya terus kalau perak dapat sampai S2 kalau misalnya emas dapat sampai S3 kita beasiswai dan waktu itu sebetulnya tidak dibatasi kemana saja silahkan tapi ini bukan beasiswa Pak hanya bebas biaya masuk saja berikutnya saya ceritakan berikutnya ya berikutnya kami membuat kesepakatan bahwa untuk mahasiswa yang juara Olimpada itu S1 hanya di beasiswai di dalam negeri untuk S1 ya untuk S1 mengapa seperti itu orang di Indonesia juga sudah banyak yang kualitasnya bagus kemudian juga membangun kebanggaan mereka belum terlalu matang kan masih goya membangun kebanggaan akan Indonesia membangun juga keindonesiannya baik itu jika kemudian S1 di dalam negeri dan bukan hanya membebaskan S1 kita membebaskan segalanya malah semuanya ya jadi ini apa yang dikatakan oleh Harun ini tidak benar ya karena dia akhirnya menerima tawaran dari Nanyang National dan juga MIT kalau Nanyang atau Nanyang itu memang begitu anak kita jadi juara mereka langsung ditawari bahkan bahkan ditawarkan bekerja loh Pak di sana iya bahkan kami juga begitu marah sebetulnya karena anak-anak kami dibajak juga mohon maaf kalimatnya dibajak kalau jangan salahkan dibajak anak-anak berprestasi itu Pak karena ini kan sebenarnya persoalan waktu itu kita ini juga ke anak-anak itu eh Anda dapat beasiswa dari penegara loh dengan kesepakatan bahwa Anda itu mendapatkan beasiswa karena ini dengan kecilan penegara begitu mereka sedang sekolah ditawar juga eh ini udah beasiswa nih nanti ada jaminan bekerja terus dana dari kita diterima dari sana diterima kita bilang kita hentikan baik nah saya Kak Akilah dulu nih kalau Akilah ini kan tadi pernah gak sih Kak Akilah mendengar mungkin dari teman-teman atau mungkin kakak-kakak kelas ataupun apa yang yang pernah ikut di olimpiade ataupun juga ikut lomba sains seperti itu tentang apa yang mereka dapatkan kalau kalau pernah di biasanya cuman penghargaan gitu gak gak ada beasiswa langsung langsung dikasih pengharganya aja biasanya akan lomba piala medali atau gak sertifikat tapi Akilah berharap gak sih dikasih misalnya kan sudah susah-susah terus kemudian ikut lomba itu kan juga selain membawa nama baik sekolah kemudian juga nanti bisa membawa nama baik negara kemudian juga diapresiasilah seperti itu akhirnya kepikir gak sampai situ kepikir gak terlalu sih dulu dulu waktu aku masih tinggal di Singapura kan rangking satu kan dapet apresiasi dari dari pemerintahan jadi dapet dapet apa uang di Singapura ada uang ya untuk hadiahnya juga terus ada kayak uang pembinaan seperti itu kamu merasanya apa yang kamu lihat ketika kamu dulu belajar di Singapura kemudian belajar di Indonesia apa yang terasa perbedaannya bedanya ya di Singapura itu kayak banyak banyak yang gratis gitu jadi kalau misalnya kalau misalnya kan pernah ada cek dan tes kan itu harus dua kali setahun nah itu gratis semua disana terus kalau misalnya ranking atau apa dapat dapet penghargaan dapet lebih termotivasi tidak sih ketika berada di sana dengan mendapatkan mungkin apresiasi lah dari pemerintah di sana terhadap anak-anak sekolah gimana rasanya ketika misalnya dapat cek dentis gratis dentis kan mahal kemudian bisa beli buku dapat diskon kan beli buku dapet diskon sih kalau di sana itu aktif aktif dari sekolah kemudian juga pemerintah nya juga itu aktif ke sekolah-sekolah kalau aku kan di sini sekolahnya swasta jadi berita biasanya berita-berita begitu datangnya lambat ke swastanya Akhila you can you can speak in English kalau misalnya bahasa Indonesia agak bingung ya ini kayaknya kelamaan di di luar ya jadi Akhila ngomong bahasanya agak terbata-bata Pak Didin kita udah denger langsung biasanya kan anak-anak kan ceritanya begitu ya aku di sana suka karena di sana banyak gratis terus dapat uang buat beli buku sudah itu kan juga jadi sebenarnya kan persoalan siswa-siswa kemudian banyak yang mungkin memilih mereka ke Singapura ataupun ke negara lain melanjutkan sekolah ketika mereka ditawarin itu kan sebenarnya kalau bisa kita katakan persoalan klise lah Pak sebenarnya banyak sekali mungkin tidak hanya siswa-siswa SMP ataupun SM ataupun juga universitas banyak juga lulusan-lulusan dari luar yang kemudian merasa tidak diapresiasi di dalam negeri sendiri kemudian mereka memilih untuk berkerja di luar karena tawarannya lebih menggiurkan yang di luar daripada di Indonesia nah ini seperti apa tadi aja kita lihat dari Akhila bilang kan ya banyak hal yang gratis beda banget sama di sini banyak hal gratis tapi dia bayar dulu kan masuknya bayar gitu segala macam sama di sini juga bayarnya masuk ya gila ya itu itu masalah-masalah gitu jadi maksud saya begini tetapi setelah saya kalau di Singapura itu kalau kita citizen atau kita warga ataupun juga PR kita mendapatkan kemudahan dengan masuknya juga tidak terlalu mahal kalau di sini juga SMP-SMA kan yang negeri mah gratis sama aja tapi memang di sana lebih mamur ya iya apresiasi ini mungkin lebih bagus penghargaan lebih besar gitu mungkin seperti itu masalah apresiasi keinginan kita untuk mengapresiasi untuk meningkatkan motivasi berprestasi seberapa sebesar sih Pak keinginan ataupun juga upaya pemerintah itu untuk memberikan apresiasi terhadap siswa-siswi kemudian ataupun juga orang-orang Indonesia yang berprestasi seperti itu agar mereka tidak lari keluar kalau masalah lari keluar itu masalah pilihan kalau kita kemampuannya sebesar ini kemudian dibandingkan dengan yang lain lebih besar kalau mereka terkira ke sana ya silakan tapi masalahnya tidak kemudian dengan mengecilkan bahwa kita juga ingin menghargai alumni-alumni kita intinya pemerintah tetap mengapresiasi seperti itu ya tapi pilihan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang kita yang diinginkan oleh sesuatu berprestasi keterbasaran dana mungkin ya keterbasaran dana keterbasaran kemampuan kita untuk mengapresiasi berbagai persis anggaran kita tidak sebesar itu untuk mengapresiasi anak-anak pintar ini Pak memang tidak besar memang tidak besar ya ya mungkin ini bisa menjadi input ya bisa mengibatkan pihak lain tidak sih Pak oh bisa bisa sekarang ini sudah ada kita selain dari kita contoh beasiswa ya kita sekarang sudah mulai istilah itu mendata dan kemudian bersahabat dengan pemberi beasiswa yang lain kita punya misalnya basnas memberikan beasiswa kemudian untuk anak-anak berprestasi itu kemudian juga tanoto foundation misalnya atau gym seriadi itu apa lipo group misalnya kemudian juga dari XL yang gitu semua kita coba ini supaya apa supaya anak-anak berprestasi itu memang makin besar makin luas makin banyak yang dihargai oleh baik saya ingin tahu nanti lebih fokus apa saja lebih detail lagi apa saja roadmap yang sudah disiarkan oleh KMN Ristek Dikti dan juga KMN Digboot ya saat ini untuk lebih mengapresiasi lagi anak-anak Indonesia yang berprestasi ini Pemirsa saat lagi tetap bersama kami di Lunch Talk